Sementara itu pengadilan negeri kota Cirebon telah menunjuk tiga nama hakim untuk memimpin jalannya persidangan peninjauan kembali atau PK Sakatatal pada Rabu pekan depan. Nama Rizka Yunia ditunjuk menjadi ketua majelis hakim sidang PK Sakatatal. Kami akan mengulas total harta kekayaan hakim Rizka Yunia dalam tayangan berikut ini. Baik Pemirsa berikut adalah harta kekayaan ketua majelis hakim sidang PK Sakatatal yang akan dilaksanakan pada pekan depan dilansir dari laman LHKPN per 22 Januari 2024. Bernamakan Rizka Yunia tempat tinggal lahir di Peraya, Lombok pada 4 Juni 1979 dengan total harta kekayaan mencapai Rp1.160.200.000 dan tidak memiliki utang. Kita ke slide berikutnya. Lalu berikut data harta kekayaan hakim Rizka Yunia yang pertama tanah dan bangunan bernilai Rp955.000.000. Diketahui angka tersebut berasal dari tanah dan bangunan hasil sendiri seluas 220 meter persegi di Kabupaten Brebes. Kita ke slide berikutnya. Lalu yang kedua alat transportasi dan mesin total senilai Rp85.000.000 dengan rincian sebagai berikut. Satu unit mobil seharga Rp80.000.000 dan satu unit motor seharga Rp5.000.000. Kita ke slide berikutnya. Nah ini adalah kembali harta kekayaan ketua majelis hakim sidang PK Sakatatal Rizka Yunia juga berasal dari harta bergerak lainnya senilai Rp35.200.000.000 dan setara kas senilai Rp85.000.000. Dengan begitu total harta kekayaan hakim Rizka Yunia mencapai Rp1.160.200.000. Kita nantikan sidang KPK atau peninjauan kembali Sakatatal pada pekan depan.